Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kembali lagi kita kepada topik pembahasan kita mengenai Ratu Wadil Dimana di video kali ini saya mau menyampaikan Janganlah kamu khawatir dengan hari esok Karena apa? Karena banyak orang yang terlalu mengkhawatirkan hari esok Karena apa? Orang-orang berpikir besok akan gimana, gimana, gimana Selalu berpikir seperti itu Tapi penjelasan saya Janganlah kamu khawatir dengan hari esok Contohlah Ratu Wadil yang tidak khawatir dengan hari esok Dimana hari esok itu sudah ada kekhawatirannya sendiri Kekhawatiran hari ini cukuplah untuk hari ini Jangan diperpanjang Itu akan membebani pikiran kamu Jadi kekhawatiran hari ini cukuplah hari ini Karena besok akan ada kekhawatirannya sendiri Tapi banyak orang terlalu memperpanjang kekhawatiran Dan percaya saja Bahwasannya Hari esok sudah dirancang oleh Tuhan Sudah dibentuk oleh Tuhan Jadi kita jalani saja dan nikmati saja Hari-hari ini Masalah hari depan, hari esok Sudah ada yang merancang Sudah ada yang membentuk Tapi banyak orang yang belum paham Jadi Apapun Keinginan kita di hari ini Langkapi saja Gak usah tangguh-tangguh, gak usah ragu-ragu Karena besok Pasti ada keinginan yang lain Dan kamu juga perlu tahu juga ya Ternyata Kekhawatiran Itu sangat berdampak Entah bagi kesehatan Entah bagi pola pikir Entah bagi kejernian Itu berdampak loh Jadi Kekhawatiran itu Sangat berdampak Dimana juga Kalau membahas lagi ya Ini hanya sebatas potongan saja Kalau dibahas-bahas lagi Mengenai channel ini Channel Fakta Dunia Gaib ini Rencana dari tim sukses Channel Fakta Dunia Gaib ini Tim suksesnya Ratu Adil ini Memiliki rencana Yang sudah terstruktur Rencana yang sudah terstruktur Dimana Tim sukses Ratu Adil ini Kalau sudah memiliki Dana yang mencukupi Tim sukses Ratu Adil ini Mau Membuka Podcast Jadi Di channel Fakta Dunia Gaib ini Selain ada Video-video short Video-video panjang Dan juga Di salah-salahnya Juga akan ada Podcast Dimana podcast ini Semakin hari Semakin hari Semakin hari Akan semakin dikembangkan Dimana podcast di channel Fakta Dunia Gaib ini Nanti akan diberi nama lagi Dan nanti yang tentukan akan ada Tim sukses Ratu Adil akan menentukan Jadi Rencana pihak Suksesnya Ratu Adil ini Rencana timnya Ratu Adil ini Dia mau membuka podcast Jadi selain ada video short Ada video panjang Juga ada podcast Di dalam channel Fakta Dunia Gaib Dimana Podcastnya nanti Itu akan Ditentukan juga Membahas topik masalah apa Tapi kalau Saran saya sendiri Saran saya sendiri Kepada tim sukses Ratu Adil Supaya podcastnya nanti Itu dinamai Dinamai Lika-liku kehidupan Podcast Atau dinamai Podcast hitam putih kehidupan Atau dinamai Podcast Fakta Dunia Gaib Atau beberapa nama yang lain Tapi nanti yang menentukan Tim sukses Ratu Adil Jadi Rencananya Di channel ini Juga akan Disiapkan Buat Podcast Jadi bagi kamu Subscriber-subscriber Di channel ini Jangan sampai Ketinggalan Jangan sampai Nggak nonton Jadi Ikuti terus Perjuangan Channel ini Ikuti terus Perjuangannya Dan nanti Kalau sudah ada podcast Jangan lupa Selalu nonton podcast Karena podcast itu Nanti Akan mengundang Orang-orang Yang memang Butuh berkat Akan mengundang Orang-orang Yang memang Butuh bantuan Karena Bila mana Diundang di dalam podcast Tentunya Pihak podcast Juga akan memberikan Sedikit dana Dan juga Kalau ada sembako Ya pakai sembako Kalau nggak ada Ya udah nggak ada Tapi tentunya Ada sedikit dana Yang akan dibagikan Tentunya Podcastnya nanti Yang diharapkan itu Podcastnya itu Membahas Mengenai Kisah hidup Mengenai Kisah hidup Yang Dipanggil tadi Karena Aku melihat juga Aku melihat juga Di luar sana itu Banyak sekali loh Orang-orang Yang memiliki Kisah hidup Yang beraneka ragam Ada yang Kisah hidupnya Lurus Ada yang Kisah hidupnya Berliku-liku Ada yang Kisah hidupnya Belok kanan Terlalu tajem Belok kiri Terlalu tajem Jadi Kisah hidup orang Itu beda-beda Dan rencananya Nanti Podcastnya Di channel ini Nanti juga akan Membahas Kisah hidup Perjuangan Bahkan Juga akan Membuka Profil Seseorang Jadi Walaupun Di video shotnya Video pendek Channel ini Selalu Membahas Tentang Hal-hal mistis Seperti Film horor Seperti Paranormal Dan lainnya Lalu Di video-video Panjangnya Selalu Menyangkut Pautkan Sang ratu Adil Dan nanti Di podcastnya Itu akan Membahas Mengenai Kisah Kehidupan Jadi Buat Kamu Yang selalu Mengikuti Channel ini Pastikan Kamu selalu Mengikuti Supaya Kamu tidak rugi Apalagi nanti Podcastnya Pasti Lebih seru Apalagi Mengundang Orang-orang Yang kurang Mampu Dan membutuhkan Berkat Supaya Kamu juga Tahu Kisah hidup Orang itu Seperti apa Jadi Kamu Harus Bersyukur Dengan hidupmu Sendiri Jangan Pernah Mengeluh Dengan hidupmu Sendiri Dan Itulah Rencana Channel Ini Kedepannya Jangan Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Supaya Kamu Tak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Ini Dan Terima Kasih Karena Sudah Mau Tonton Video Ini Sampai Habis Sampai